Intro Sahabat netizen, selamat bergabung kembali dengan kami Proling News. Host reportase kami akan menginformasikan tentang maraknya aksi curanmor beberapa hari terakhir ini. Dilansir informasi dari beberapa warga sekitar kejadian, komplotan maling bersenjata tajam membawa kabur 2 unit motor dan 3 burung murai. Aksi komplotan bersenjata tajam itu terekam CCTV, pada Sabtu-Tanggal 5 Maret tahun 2022, sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat Dini Hari. Sasarannya saat ini terjadi di rumah Kos Geria Kemuning Jalan Cokro Aminoto Gang 4 No. 238 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kangigaran, Kota Probolinggo. Pemilik Kos, Sunardi mengatakan, kalau motor yang berhasil dicuri dan dibawa kabur itu, merupakan motor milik dirinya dan milik penghuni Kos, ucapnya. Yang dicuri dua motor, motor Skopi dan Vario. Motor Skopi punya sayap pribadi yang Vario 150 punya anak Kos, jelasnya. Selain itu, komplotan pencuri bersenjata tajam itu, juga berhasil membawa 3 burung murai. 3 burung murai juga di bawah. Perkiraan hilangnya kurang lebih jam 4 pagi, tegasnya. Pemilik Kos, Sunardi, menceritakan, kalau hilangnya 2 motor dan 3 burung murai itu, terjadi pada saat istrinya hendak ke masjid. Pada saat itu gerbang pintu rumahnya sudah dalam keadaan terbuka. Istri saya mau sholat subuh, gerbang kok sudah terbuka, kaget, ujarnya. Selanjutnya, ibu Kos itu langsung mengecek motor yang diparkir. Terus ngecek lokasi sepeda motor sudah tak beraturan tempatnya. Kemudian bangunin saya, terus saya ngecek lokasi ternyata memang benar sudah hilang, tambahnya. Lebih lanjut masih kata Sunardi, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, terduga pelaku berboncengan pamit terhadap warga sekitar yang berada di belakang rumah Kos Gerinya Kemuning. Infonya dari Pak RT, kebetulan rumah Pak RT ada di belakang sini rumahnya. Pak RT saudaranya meninggal, istilah di sini melekan tidak tidur malam itu bilangnya dipamiti permisi lewat sama orang sepeda montoran gonceng 3, katanya. Polisi yang mendapat informasi tersebut langsung melakukan olah TKP. Polisi juga melihat rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, agar netizen dapat mengikuti perkembangan berita-berita terkini dari Proling News. Jangan lupa untuk menonton! selamat menikmati